Saudara-saudara sekalian, penzina itu dicabut imannya. Akibat daripada perbuatan zina, selain di akhirat juga akan disegerakan siksanya di dunia. Saya ulang kembali, maknanya apabila orang itu telanjur melakukan perbuatan zina, adabnya bukan di akhirat saja. Di dunia akan ketahuan. Berat itu. Di dunia sudah diadab oleh Allah. Dan itu boleh membawa malu kepada warganya dan kepada orang lain. Sesungguhnya iman itu ibarat pakaian yang dipakaikan oleh Allah kepada sesiapa yang dipendakinya. Apabila seorang itu berzina, maka Allah Ta'ala akan mencabut imannya. Kemudian jika dia bertawabat, maka Allah akan mengembalikan kepadanya pakaian iman itu. Ini hadis daripada Anas bin Malik. Sabda Rasulullah SAW tidak akan berzina seseorang sedang dia dalam keadaan beriman. Maknanya apa? Apabila dia sudah pun berjanyi mau berzina dengan seorang itu. Ataupun pergi ke tempat-tempat zina. Ataupun dia bual-bual dengan yang bukan mahrumnya. Maka imannya bukan sekadar lemah. Dicabut langsung oleh Allah SWT. Maka Rasulullah SAW bersabda juga dalam riwayat At-Tabroni. Ithnani yu'ajjiruhumallahu fiddunia al-bawyu wa'ukukril waddain. Dua kejahatan akan disegerakan balasan oleh Allah di dunia. Iaitu zina dan berhaka kepada ibu bapaknya. Dua ini yang jelas. Dosa karena berzina dan berhaka kepada ibu bapak itu akan disegerakan oleh Allah SWT. Balasannya di dunia sebelum di akhirat. Kecuali jika segera bertawabat. Sesuai dengan perintah Al-Quran. Anda lihat dalam jirit satu ada tentang bertawabat. Bagaimana cara kita bertawabat dan sebagainya. Betul-betul bertawabat namanya taubat nasuhah. Syarat utamanya adalah berhenti dan menyesal. Kalau orang itu bertawabat, menyesal tapi mengulang lagi. Itu bukan tawabat nasuhah. Tawabat nasuhah ini dia seri. Dan tak akan mengulang lagi perbuatan itu. Berhenti daripada perbuatan itu dan juga memperbanyak istighfar kepada Allah. Tidak ada artinya istighfar itu kalau tidak ada, menyesal dan tak berhenti daripada perbuatan itu. Selain siksa di dunia, saudara sekalian. Penzina akan menjalani adab di akhirat. Sebagaimana sabda Rasulullah s.a.w. Sesungguhnya orang-orang yang berzina. Apabila mereka itu dibangkitkan pada hari kiamat kenak. Kemaluan mereka itu menyala-nyala, mengeluarkan api. Seperti kemaluan itu menyemburu api. Kenapa ini berzina? Banyak lagi hadis-hadis yang melarang berzina. Al-Quran nyata sekali. Itulah sudah sekalian. Maka kita akan berikan satu amalan. Doa-doa kepada semua jaman insyaAllah.